Oke lor di video kali ini kita akan membahas mengenai bocoran skill-skill Luffy Gear 5 ya lor ya atau bisa disebut Luffy Nika coy nah disini udah saya dapatkan mengenai bocoran ya kan skill Luffy yang besok akan ada di OPPR ya lor ya nah sekarang ada event ya lor ya mengenai 100 million download ya kan ada live juga ya kan sekarang ini video ini dibuat tanggal 20 ya lor ya nah dan besok di tanggal 21 ada live ya lor ya dari bandai coy nah ini kemungkinan besar Luffy Gear 5 akan keluar coy nah tiba-tiba ya kan ada bocoran ya lor ya mengenai skill dari Luffy Nika coy sangat mengejutkan ya lor ya oke daripada lama-lama kita langsung menuju ke video ya kan cuplikan coy bocoran dari skill Gear 5 coy kita langsung menuju ke galeri saya untuk lihat videonya bagaimana ya kan oke let's go oke lor kalau kalian ingin gaca ataupun ingin beli akun RD dan akun RD yang sudah jadi kalian bisa di OPPR sale 45 dan di testimoninya ini juga ada banyak sekali ya lor ya yang tentunya sangat terpercaya ya lor ya kalian bisa langsung cek di deskripsi oke lor kita sudah ada di galeri saya ya lor ya nah disini bisa kalian lihat ada tulisannya Gear 5 ya kan ini saya temukan videonya ya kan di tanggal 19 Agustus 2023 ya lor ya nah disini ada tulisannya Gear 5 coy udah mau masuk di OPPR ya lor ya lor ya jadi kalian tunggu aja di live besok ya kan pada tanggal 21 coy yuk kita langsung lihat aja mengenai skill-skill dari new stream Gear 5 ini ya lor ya let's go oke nah mantap sekali ya lor ya Gear 5 oke nah ini basic attack nya jay wih skill counter ya lor ya oke kalau jabut bendera bisa recovery jay wih anjay ada berapa skill ya lor ya gg dan ada bansos juga 50 rd wah gg jay bentar ya oke kita cek ya lor ya oke ini basic attack ya kan skill pertama coy oke ya lor berdera skill kedua coy skill ketiga skill keempat coy wah jay luvie gear 5 ya lor ya dia mempunyai wah jay 4 skill jay nah video ini ini kayak kayak real ya lor ya tapi belum tentu juga ya jay ini videonya rl jay jadi kalian harus nunggu dulu ya kan di tanggal 21 nanti fig yang akan direview oleh bandai langsung ya lor ya tapi disini niat banget sih kalau ini gak real ya lor ya ada yang ngedit ya kan seperti ini ini udah niat banget sih coy ya kan ada kaido ya kan ada cabut bendera terus skill-skillnya kayak gini coy nah ini niat banget sih ini kelihatannya fig ya lor ya luvie nika besok sih yang akan keluar ya lor ya wah aja sih boy oke dan disini ada tulisannya coy disini ada tulisannya tanggal 23 ya lor ya jadi tanggal 23 itu ada ada update-an mungkin ya kan di tanggal 23 sampai tanggal 24 nanti kira-kira kayak gitu ya lor ya soalnya di tanggal 21 itu ada live ya kan dari bandai terus habis live biasanya itu berapa hari ya kan apalagi di banner sekarang masih ada jangka waktu 2 hari coy jadi 21 ya kan live ada jangka waktu 2 hari 21 besok 22 coy 22 ada yang hilang bannernya ya kan ada yang juga masih up ya kan nah ini habis itu ada update-an keluar luvie nika ya lor ya nah ini belum tentu luvie nika juga ya lor ya bagaimana menurut kalian coy abangkah benar-benar ya kan luvie nika akan keluar dengan skill yang ada disini ya lor ya kita lihat lagi coy wih gigi ya lor ya oke kalau ini palsu coy niat banget ya lor ya oke kayak skill-skillnya itu hampir sama ya kan kayak di OPBR coy oke hampir sama kayak di OPBR coy nah ada jabut ada jabutnya juga lor ya nah disini boy nah nah ini ini persis boy ini persis sih ini persis kayak di OPBR ya lor ya nah kayak idunya juga coy kalau di editan ya lor ya gak mungkin kayak gini sih ini kayak benar-benar real coy dari OPBR langsung ya lor ya nah disini ada tulisannya satu download ya kan wajay eh bukan satu download sih seratus download ya kan wajay kacau coy ini kelihatannya asli sih ada skill counter ya kan tadi bisa recovery coy ini kelihatannya dia tipe runner sih dia oke oke mantap ya lor ya kalau Luffy ini fiksi dia mudah sekali buat recovery ya kan dia meskipun eh tipe runner ya kan dia mudah recovery coy menggunakan skill bisa recovery ya kan seperti ini coy counter apakah dia kalau memiliki efek knockback dia recovery coy nah ini di knockback kan skill counter ini knockback recovery coy jabut penderah juga recovery oke kelihatannya itu nggak recovery nah kalau ini yang ngelempar listrik ya kan kelihatannya itu langsung ke ojoy tapi Luffy nggak ada tanda-tanda recovery ya kan nah berarti dia dia kalau mengknockback musuh mungkin ada recovery nah itu ada nah disini Kaido itu di knockback ya lor ya yang gigan nah ada recovery ini juga ada suaranya recovery nah kelihatannya sih kalau dia merecovery ya lor ya itu harus knockback dulu coy knockback musuh dulu ya lor ya oke disini gear effect ya lor ya akan muncul coy sangat ngeri sekali ya lor ya oke bagaimana menurut kalian apakah video ini sangat real ya kan kalau real benar-benar besok akan muncul ya lor ya kalian wajib juga aja sih ini coy soalnya ini bagus sekali ya lor ya apalagi dia jabut bendera bisa recovery coy dan kalau jabut bendera tadi cepat sekali coy ini kelihatan aku di peranur oke ada skill counter ya lak lihat jalur ya oke oh wajib di menit terakhir sih kita lihat coy oke yang penting dia kalau jabut bendera bisa recovery coy nice ya nice ya oke lah sampai disini saja ya kan bagaimana menurut kalian apakah ini real atau fake ya kan kalian bisa tulis aja di kolom komentar coy oke sampai disini saja see you next coy wadidaw